Terima kasih Tuhan buat hari ini Kami melihat terus pemeliharaan Tuhan dari hari ke sehari ke sehari Kami mau tetap berkata Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bahkan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah kebaikan Ajar kami menjadi orang-orang yang bukan hanya terus meminta yang baik daripada Tuhan Tapi keajarkan kepada kami Tuhan Untuk menjadi orang-orang yang terus mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan Kami mau belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan Terima kasih Bapak Dan hari ini kami akan sama-sama belajar dari firman Tuhan Kami percaya firmanmu sanggup mengubah hidup kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan kami bersyukur Haleluya Amen Shalom saudara Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik dan luar biasa Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita Percayalah bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali Saudara yang terkasih hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan Yang saya beri tema Belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan Kalau selama ini kita selalu mendengar atau kita selalu ingin berkata Tuhan aku pengen dapat yang terbaik dari Tuhan Itu adalah perkataan orang-orang yang belum dewasa dalam iman Tapi hari ini ketika kita menjadi dewasa dalam Tuhan Kita yang mau belajar berkata Tuhan Aku pengen belajar untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan Nah saya hari ini saudara kita akan sama-sama belajar dari satu kisah dalam Alkitab Dari seorang wanita yang mengalami kemandulan Dia disakiti oleh suaminya Suaminya menikah lagi Dan pada akhirnya Tuhan memberi apa yang dia minta dalam doa Tapi kemudian akhirnya dia harus memberikan apa yang terbaik yang dia punya Dalam satu Samuel pasal yang pertama Ayat yang pertama berkata begini Ada seorang laki-laki dari Ramathain Sofim Dari pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf Seorang Efraim Orang ini mempunyai dua istri Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya Untuk sujud menyebab dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hogni, dan Binehas Pada hari ketika Elkanah mempersembahkan korban Diberikannya lah kepada Penina istrinya Dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian Meskipun ia mengasihi Hana Ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian Sebab Tuhan telah menutup kandungannya Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar Karena Tuhan telah menutup kandungannya Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana Sehingga ia menangis dan tidak mau makan Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya Hana, mengapa kau menangis? Mengapa kau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan seterusnya saudara Kalau saudara baca ya Yang saya mau ambil hari ini adalah sebuah poin Hana adalah seorang wanita yang luar biasa penderitaannya Alkitab berkata karena dia tidak punya anak Suaminya menikah lagi Ya begitulah suami-suami saudara ya Kadang-kadang mereka hanya memikirkan Apa yang menyenangkan buat mereka ya Lalu dia cari istri yang bisa memberikan dia keturunan Saya ingat dulu saya pernah ketemu dengan satu orang Bapak saudara ya Dia bukan seorang yang beragama Kristen Lalu ketika itu saya dipertemukan oleh teman saya Jadi bapak ini dia punya istri yang pertama Menikah dengan istri yang pertama Anaknya perempuan ya Tiga Lalu karena dia pengen anak laki-laki Dia meminta kepada istrinya Untuk dia boleh menikah lagi Istrinya mengizinkan dia menikah lagi Dia menikah lagi anak yang pertama lahir perempuan Yang kedua wanita Yang ketiga Wetok orang Jawa bilang Sama perempuan Jadi dia punya anak dari istri yang kedua Juga tiga orang anak perempuan semua Lalu dia meminta kepada istrinya Untuk diizinkan menikah lagi Karena dia pengen anak laki-laki Istrinya Berkata yaudah kamu boleh menikah lagi Ya Ya karena memang boleh dia menikah lagi Istri yang ketiga juga memberikan dia anak Yang pertama perempuan Yang kedua wanita Yang ketiga putri Jadi dia punya anak dari tiga orang istri Sembilan dan semuanya perempuan Karena dia masih pengen anak laki-laki Dia ingin menikah untuk yang keempat kali sodara Tapi ternyata Waktu dia mau menikah yang keempat Dia kena impoten Jadi Pupuslah semua harapannya Jadi dia gak jadi Punya istri keempat sodara Ya begitulah laki-laki ya Kalau dia gak bisa mendapatkan apa yang dia mau ya Ya dia bisa melakukan Tapi tidak semua laki-laki ya Termasuk yang menyaksikan program ini Pastinya dia seperti itu Awas kalau seperti itu Dan akhirnya sodara Elkana memberikan penghiburan Dan Alkitab berkata Kenapa Hana tidak memiliki keturunan Karena Tuhan yang menutup kandungannya Saya percaya sodara Ketika Tuhan yang menutup Siapa yang bisa buka? Waktu Tuhan yang sudah menutup Siapa yang bisa buka? Kok sodara bingung Yang bisa buka ya Tuhan Amin Kalau Tuhan yang tutup Ya Tuhan yang bisa buka Tapi bagaimana Dia bisa memperoleh hati Tuhan Sehingga bisa menjawab doanya Dia sudah tidak punya anak Karena kebanggaan seorang wanita Itu ketika dia bisa melahirkan anak Tapi dia tidak bisa melahirkan Ketika mereka datang Dia bukan hanya disakit hati Karena tidak bisa punya anak Dia juga disakiti oleh madunya Oleh istri kedua dari suaminya Sodara bayangkan ya Sudah tidak punya anak Dihina-hina sama istri muda suaminya Jadi tolong ya sodara Kan kasihan banget nih Kita lihat Hana bagaimana pergumulannya ya Sudah jadi madu Bukan jadi madu Bukan jadi racun sodara Jadi tiap hari Hana sakit hati Lalu satu saat Dia datang kepada Tuhan Lalu dia berdoa Kita tahu bersama Dia berdoa Seperti orang gila Orang yang tidak bisa lagi berkata-kata Sampai pada waktu itu Imam Eli berkata Dia adalah wanita Dursila Wanita yang mabuk Imam Eli datang berkata Hana Udah Sadarlah dari mabukmu Makanya kamu tuh gak usah minum-minum Coba kalau sodara jadi jemaat Lalu tiba-tiba sodara datang ke gereja Lalu sodara nangis di hadapan Tuhan Lalu pendetamu pikir engkau gila Atau engkau mabuk Bagaimana sodara Responmu Tapi Tuhan mengizinkan semua itu Hana berkata Imam Eli Aku ini bukan lagi mabuk Aku ini lagi sakit hati Aku disakiti oleh suamiku Aku dihina oleh mabukku Sementara Tuhan Yang telah menutup kandunganku Lalu dia mulai berdoa Dia berkata begini Tuhan kalau engkau izinkan Dia bernasar sodara Satu Samuel pasal yang pertama Ayat yang ke-11 Berkata begini Kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan Katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau Memperhatikan sengsara hambamu ini Dan mengingat kepadaku Dan tidak memberikan kepada hambamu ini Biarlah engkau memberikan kepada hambamu Seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Doa seperti apa yang bisa dijawab oleh Tuhan? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan Mungkin saya bertanya bagaimana doa saya bisa dijawab Berdoalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan Hana berdoa meminta sesuatu Bukan untuk memuaskan hawa napsunya Tapi dia bilang Tuhan kalau engkau menghendaki memberikan hamba seorang anak Maka aku akan menyerahkan dia Untuk Tuhan Seumur hidupnya dia akan melayani Tuhan Doa yang tidak egois Doa yang tidak menuntut Tuhan Untuk kita bisa menikmati semua yang baik Tetapi doa yang lain kepada Tuhan Yang sesuai kehendak Tuhan Itu pun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Dia berkata jika engkau berdoa Berdoalah seperti ini Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Minta kehendak Bapakmu Kita tahu bersama Alkitab akhirnya mencatat Tuhan ingat kepada Hana Ketika dia tidur dengan suaminya Teringatlah Tuhan akan doa Hana Lalu Tuhan menjawab dia Dan kita tahu bersama Apa yang terjadi Hana melahirkan seorang anak Yang dinamakan Samuel Saudara Ketika Hana yang sudah lama gak punya anak Saya mau tanya Waktu dia punya anak Kira-kira dia sayang gak sama anaknya Ini anak yang dia tunggu-tunggu Yang selama ini Dia rindu-rindukan Anak itu lahir Dia sayang Pasti dia sangat mengasihi Samuel Saudara Sejak masih kecil Dia sayang kepada Samuel Tapi ketika satu saat Dia ingat bahwa dia telah penasar Anak ini akan diserahkan kembali kepada Tuhan Lalu Saudara Saya melihat di poin ini Beberapa waktu yang lalu Kami pergi ke Israel Dan kami datang ke tempat ini Yang namanya Silo Itu baru dibuka Saudara Beberapa bulan ini baru dibuka Itu perjalanan yang cukup jauh Saudara Yang mereka tempu untuk datang ke sana Di tempat Imam Eli itu Dan saya melihat ya Dan kita sama-sama bisa membayangkan Bagaimana hati Hana Saya waktu ada di sana itu Saya mendapat satu hal yang sangat luar biasa Yang saya sempat berpikir di hati Bagaimana Alkitab mencatat Ketika Hana membawa kembali Samuel Ketempat itu Alkitab berkata di ayat yang ke-24 Kalau kita baca disana dikatakan begini Saudara Ayat yang ke-23 Kemudian Elkanah suaminya itu berkata kepadanya Perbuatlah seperti apa yang kau anggap baik Tinggallah sampai yang kau menyapih dia Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya Jadi tinggallah perempuan itu Dan menyusui anaknya sampai di sampinya 24 Setelah perempuan itu menyapih anaknya Dibawanya lah dia Dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun Satu epa tepung Dan sebuyung anggur Lalu diantarkannya ke rumah Kedalam rumah Tuhan di Silo Waktu itu Masih kecil betul Kanak-kanak itu Saudara Ya seorang anak yang baru Ya disapi Atau lepas Dari seorang ibu Menyapi Itu Paling ya Kalau zaman sekarang itu Anak disapi itu ya Sekitar umur 3 Atau 4 tahun Ada yang baru 6 bulan Kalau zaman sekarang Ibu-ibu memberikan asih Ya tapi Samuel pada waktu itu Masih sangat kecil Alkitab berkata Anak itu masih sangat kecil Dan Hana datang ke rumah Tuhan Menyerahkan dia Waktu saya ada di Silo itu Saudara saya Membayangkan ketika Hana Meninggalkan Samuel Di rumah Tuhan Walau dia mulai berjalan Dan dia melihat Samuel Ditinggalkan di depan pintu Dan seorang bisa merasakan Mungkin Samuel menangis Dan memanggil ibunya Maka mungkin Hana juga Tidak sampai hati Dia melihat dengan air mata Dan saya berpikir disitu Sebagai manusia Waktu saya berpikir Mungkin lebih baik Kalau Hana Tidak pernah meminta anak Dibanding ketika Anak itu lahir Dan masih sangat kecil Dan dia harus kembali Menyerahkan anak itu Kepada Tuhan Tapi itulah Pemberian terbaik Di hadapan Tuhan Sudah seringkali Tuhan bukan tidak ingin Memberikan apa yang Kita mau Tapi kalau sesuatu Yang kau mau Itu justru membuat hatimu Berpaling dari Tuhan Itulah yang Yang tidak benar Sudara Tapi ketika Kita bisa teruji Iman kita Ketika bahkan Mungkin kita Sudah menikmati yang baik Lalu Tuhan Meminta itu Daripada kita Apakah kita Mau memberikan Yang terbaik itu Untuk Tuhan Saya membayangkan Ketika Hana pulang Itu rasanya Lebih sakit Dibanding waktu Dia tidak punya anak Itu adalah Satu perasaan Seorang ibu Yang dipisahkan Anaknya Bahkan Alkitab berkata Sekalipun Ada beruang Yang bisa Memakan anaknya Tapi Tidak ada Seorang ibu Yang tega Sudara Untuk melukai Anaknya Tetapi itu terjadi Setelah berpisah Dia menyarankan Anaknya di Rumah Tuhan Untuk melayani Tuhan Tapi itu Pemberian terbaik Dia kepada Tuhan Hari ini Sudara Apa yang kita alami Apa yang sedang Sudara alami Atau apa yang mungkin Sedang Tuhan minta Dari hidup Apa yang terbaik Yang kita bisa berikan Untuk Tuhan Hari-hari ini Saya berdoa Sudara Mungkin Tuhan Meminta sesuatu Dari hidupmu Hari ini Mungkin itu Harta Mungkin itu Waktumu Mungkin itu Tenagamu Bahkan mungkin Itu gengsimu Ketika Engkau sedang Salah paham Dengan orang lain Lalu hari ini Engkau mendengar Surat Tuhan Engkau pergi Memberes Karena engkau Minta maaf Dan mungkin Kita masih bertahan Saya gak mau Saya gengsi Tapi kalau itu Yang Tuhan minta Dari kita hari ini Mari kita mau bilang Dan berkata Tuhan Aku mau belajar Taat Aku mau belajar Beri Yang terbaik Yang bisa aku berikan Untuk Tuhan Mari kita tundukkan Kepala Kita berdoa Tuhan Engkau yang tahu Sikap hati kami Engkau yang tahu Apa yang sedang Kami gumulkan Hari-hari ini Tapi hari ini Kami belajar Tuhan Untuk menjadi Orang-orang Yang tidak Hanya terus Meminta Yang baik Dari Tuhan Tapi hari ini Kami mau belajar Dari orang-orang Yang mau Memberi yang terbaik Untuk Tuhan Apa yang kami punya Yang sedang Tuhan minta Hari ini Ajar kami Untuk taat Ajar kami Untuk setia Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk Mau merewakan Apa yang kami punya Yang Tuhan minta Mungkin Waktu kami Mungkin Harta kami Mungkin Rasa sakit Hati kami Untuk bisa Melepaskan Pengampunan Hari ini Atau mungkin Harga diri kami Yang sedang Tuhan minta Ajar kami Tuhan Untuk sedia Dan belajar Memberi yang terbaik Untuk Tuhan Seperti Hana Yang sudah Membuktikan Bahwa Dia mau Beri yang terbaik Buat Tuhan Mungkin Rasa sakitnya Ketika Dia harus Menyerahkan Anak itu Kepada Tuhan Kembali Lebih sakit Daripada Ketika dia Tidak punya anak Tapi dia Mau memberi Yang terbaik Untuk Tuhan Kami mau Belajar Bapak Untuk terus Belajar Memberi yang Terbaik Untuk Engkau Engkau Yang tahu Tuhan Batas Kemampuan Kami Hari-hari Ini Tapi kami Mau Belajar Beri yang Terbaik Setidaknya Hari ini Kami Beri hati Kami Untuk Dibentuk Oleh Tuhan Berkati Setiap Mereka Yang mendengarkan Tuhan Siaran Ini Dimanapun Mereka Berada Apapun Yang sedang Mereka Gumulkan Hari ini Jadikan Mereka Anak-anak Tuhan Jadikan Mereka Tuhan Orang-orang Yang terus Mau Memberi Yang terbaik Hanya Bagi Tuhan Yang terbaik Bagi Tuhan Dan ketika Kami Belajar Memberi Yang terbaik Bagi Tuhan Maka Kami Juga Percaya Engkau Tuhan Yang Tidak Pernah Menahan Kebaikan Atas Setiap Kami Terima Kasih Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Hari ini Haleluya Amin Terima